Halo, what's up guys? Selamat datang di channel Dutamasa7 Di video kali ini kita akan memberikan resep kentang goreng Mustafa Bagaimana keseruannya? Mari kita simak Namun sebelum itu, tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng Selamat menonton! Enjoy! Halo, what's up guys? Selamat datang di channel Dutamasa7 Di video kali ini kita akan membuat kentang goreng Mustafa Apa saja bahannya? Mari kita simak Di sini ada 2 kg kentang yang sudah kita kupas dan kita cuci bersih Kemudian di sini ada air asam jawa yang sudah kita bejak-bejak Dan kita tambahkan 1 sendok cuka Di sini ada 22 cabai rawit Di sini kita menggunakan cabai keriting Kemudian ada 180 gram gula pasir Kurang lebih, 1 per 4 Kemudian di sini ada 8 siung bawang putih Dan 1 sendok garam Oke, pertama-tama kita akan parut kentangnya Menggunakan parut kentang yang ini Yang paling besar Barut-barut seperti ini saja Hasilnya kurang lebih seperti ini Dan parut semuanya hingga habis Oke Tunggu ya Ini dia hasilnya 2 kg kentang yang sudah kita parut Sekarang tahap berikutnya Kita akan cuci Ini kita bilas 3 kali pembilasan Agar getahnya benar-benar hilang Sekarang kita aduk ke sini Ini getahnya guys Sampai benar-benar putihnya Benar-benar putih, bening dan singsek Singsek ya Kok singsek sih Ini guys Kita pras-pras sedikit guys Kita jangan sampai patah-patah Nanti lihat tentangnya Hasilnya bagus Kita saring gini-gini guys Oke guys Kita saring guys Biar dia benar-benar Kita saring Oke 3 kali penyaringan ya 3 kali bilasan Ini dia penyaringan yang ketiga Yang terakhir Nampak sudah putih dia guys Entah getahnya juga sudah hilang Kita tiriskan Benar-benar airnya hilang Ini dia hasilnya Oke Sekarang tahap kedua Kita blender bahan Yaitu Cabai Gratingnya Dan Uang putih Jangan lupa Kita tambahkan sedikit air Agar dia Balang terblender rata Biasanya cukup Blender Blender tidak halus Dan tahap ketiga Kita akan goreng kentang Panaskan minyak terlebih dahulu Ini dia hasilnya Kentang yang sudah kita cuci Putih seperti ini Ini kita goreng 5 kali penggorengan Agar dia benar-benar Crispy hasilnya Cara menggorengnya seperti ini Sedikit saja Segini saja Jangan langsung diaduk Diamkan dulu Seperti itu Biar dia Benar-benar Agak Kering Itu Yang keren Itu Biar kita aduk Sudah kekuningan Seperti ini Baru kita boleh aduk Agar dia Kita Sudah Agak kering Dan untuk mempercepat penggorengan Kita mempergunakan Dua wajan Seperti ini Agar lebih efisien Emat waktunya Oke Kita tunggu dulu Sampai kekuningan Baru kita Akan Jika sudah Kekuningannya seperti ini Kita matikan Artinya Nanti dia akan mengunik sendirinya Kita tiris Oke Mantap Hasilnya Guys Tunggu Tunggu Ini dia Penggorengan Yang terakhir Lalu Lagi sedikit saja Sudah kering Dan Ini dia Hasilnya Sudah Semuanya Hasilnya Terus Sepinya Terus 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 Kita tinggal Tunggu ini Lagi sekali Baru kita Panaskan Bumbunya Kita sudah Kekunian Tinggi Matikan kompor Dan kita Angkat Kita Kiriskan Tahun Tahap Tahap berikutnya Kita Temis Bumbu Kita masukkan Soda Langsung Agar Menghilangkan Katak airnya Tunggu Tunggu Hingga Harum Tunggu Agak Launya Kecil Oke Setelah Dia Belebak Belebak Seperti ini Kita Tambahkan Garam Setelah Soda 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 Aduh Hingga Rata Tunggu Sampai Airnya Menyusut Lagi Sedikit Baru Kita Tambahkan Minyak Oke Lagi Sedikit Setelah Airnya Hilang Seperti ini Kita Suruh Seperti ini Kita Tambahkan Minyak Gareng Kita Tumis Benda Hingga Minyak Terpisah Bumbunya Oke Sudah 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 Yang Sabar Ya Guys Kita Sudah Seperti ini Sudah Matang Sambalnya Kita Kecurkan Api Seperti itu Lihat Apinya Seligian Itu Dan Kita Tambahkan Gula Pasir Kita Tambahkan Semuanya Ya 180 Gram Dan Kita Aduk Agar Dia Minted Aduk Secara Perlahan Agar Dia Minted Setelah Dia Minted Kita Tambahkan Air Asam Jawa Plus Cuka Satu Sudah Makan Oke Kita Tunggu Jika Sudah Melted Gulanya Seperti Ini Kita Masukkan Air Asam Jawanya Kita Aduk Dulu Biar Dia Menyuk Ini Air Asam Jawa Plus Cuka Cuka Satu Seng Makan Kemudian Kita Masukkan Oke Masukkan Seng Baru Kita Besarkan Apinya Lagi Besarkan Sedikit Saja Yang Terlalu Besar Oke Kita Tunggu Setelah Dia Kental Seperti Ini Kita Kecilkan Apinya Kembali Masukkan Begitu Dan Kita Masukkan Kentang Sambil Kita Aduk Oke Sambil Masih Panas Kita Aduk Sampai Rata Oke Guys Aduk Sampai Semuanya Rata Dan Itu Dia Tutorial Singkat Dari Saya Apabila Ada Kesalahan Kata Saya Mohon Maaf Sekian Dan Terima Kasih Bye 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 Terima kasih.